Kamu memiliki saat ini Oh, terlepas kita lihat Sangat baik Jilvan Johari Jilvan Johari Mencidak, ketiga buat Indonesia Alhamdulillah Proses gol yang sangat jatuh Buat kamu yang mau beli jersi Timnas Indonesia terbaru Langsung aja klik link di deskripsi video ini Dan nikmati promo gratis ongkirnya Buruan sebelum kehabisan, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan berita terbaru timnas Indonesia Alhamdulillah kabar gembira Presiden Jokowi langsung ambil keputusan luar biasa usai timnas Indonesia dapatkan medali emas tadi malam Presiden Jokowi Dodo memastikan timnas Indonesia U22 akan mendapatkan hadiah setelah meraih medali emas Seagames 2023 cabang sepak bola dengan mengalahkan Thailand 5-2 di Phnom Penh, Kamboja Selasa 16-5-2023 Kepastian itu diungkap Jokowi usai menyaksikan Indonesia mengalahkan Thailand pada laga final Seagames 2023 Presiden melakukan nonton bareng di Medan Sumatera Utara Hadiah nanti dipikirkan tapi kita beri nanti karena ini betul-betul ditunggu seluruh masyarakat Indonesia Sudah 32 tahun, ujar Jokowi dalam Youtube Sekretariat Presiden Jokowi tidak memberi detail mengenai hadiah untuk timnas Indonesia U22 Namun Presiden mengaku bangga dengan sukses tim Garuda Muda mengakhiri penantian 32 tahun Indonesia Untuk meraih medali emas cabang sepak bola Seagames Saya sangat happy banget karena Indonesia vs Thailand 5-2 Yang saya sampaikan kemarin mental pemenang, mental juara Itu memang kelihatan sekali ada, main tanpa beban mental Ini kita sudah tunggu 32 tahun untuk menjadi juara di Asia Tenggara 32 tahun kita menunggu kata Jokowi Timnas Indonesia U22 menang 5-2 atas Thailand pada final Seagames 2023 lewat babak tambahan Insiden membingungkan sempat terjadi saat injury time babak kedua Ketika seluruh ofisial dan pemain timnas Indonesia mengira laga sudah selesai Dan tim merah putih menang 2-1 atas Thailand Di sisi lain Indra, Syafri ungkap kronologi adu jotos di laga timnas tadi malam Pertandingan diumumkan memiliki 7 menit injury time dalam kurung waktu tambahan Tetapi wasit memperpanjangnya hingga 9 menit Ketika Thailand U22 menyamakan kedudukan di detik-detik terakhir Salah satu tim mereka berlari ke bangku cadangan kami untuk menantang dan memberi semangat Kata Indra Kemudian ketika kami mencetak skor 32 seseorang di tim saya melakukan hal yang sama Akibatnya terjadi perkelahian Dalam kurung insiden itu tidak bisa diterima dalam sepak bola sambungnya Terima kasih telah menonton!